Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita roh kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai Renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini, terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini, Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan, jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapak Surgawi, oleh karya roh kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hatimu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita hari ini. Terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Lihatlah, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapak kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu, bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Ayat di atas terambil dari kitab, 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Inti dari ayat emas Renungan kita adalah, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapak kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul Renungan kita hari ini adalah, Disambut pulang oleh Allah, ditulis oleh Mike Whitmer. Mari kita mulai kisah inspiratif, Pelatih Sherman Smith merekrut pemain rugby Dellen McCullough untuk bermain bagi Universitas Miami. Seiring waktu, rasa kasih sayang Smith kepada Dellen semakin bertumbuh, dan Smith menjadi sosok ayah yang tidak pernah dimiliki pemuda itu. Di sisi lain, Dellen juga sangat mengagumi Smith dan ingin menjadi seperti beliau. Beberapa dekade kemudian, ketika Dellen menemukan ibu kandungnya, ia terkejut ketika sang ibu memberitahu, Nama ayahmu adalah Sherman Smith, Ya, Sherman Smith yang itu, Smith tercengang saat mengetahui ia memiliki seorang putra, dan Dellen juga tercengang karena pria yang dianggapnya sebagai sosok ayah benar-benar adalah ayahnya. Kali berikutnya mereka bertemu, Sherman memeluk Dellen dan memanggilnya, Anakku. Dellen belum pernah mendengar kata itu dari seorang ayah, ia memahami bahwa maksud Sherman adalah, Aku bangga, inilah putraku, dan hati Dellen pun sangat terharu. Kita juga sepatutnya dibuat terharu oleh kasih Bapak surgawi kita yang sempurna. Yohanes menulis, Lihatlah, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapak kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Kita sama tercengangnya dengan Dellen, yang tidak pernah membayangkan bahwa seseorang seperti Sherman bisa menjadi ayahnya. Apakah itu sungguh-sungguh benar? Yohanes menegaskan, Ya, memang kita adalah anak-anak Allah. Jika Anda percaya kepada Yesus, Bapaknya adalah juga Bapak Anda, Anda mungkin merasa seperti yatim piatu, sebatang kara di dunia, namun, sesungguhnya Anda memiliki Bapak satu-satunya pribadi yang sempurna, dan dia bangga menyebut Anda anaknya. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, bagi Anda, apa artinya Anda telah dipilih menjadi anak Allah? Adakah seseorang yang dapat Anda bimbing dalam kasih Tuhan? Hal ini patut kamu ketahui. Injil Yohanes 1, 2, dan 3 Yohanes dan Kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes, yang menyebut dirinya murid yang dikasihi Yesus, sebagai salah satu dari kedua belas murid. Yohanes adalah bagian dari lingkaran terdekat Kristus, yang mencakup saudaranya Jakobus dan Petrus. Mereka menyaksikan Yesus dimuliakan dan berubah rupa dan kebangkitan anak perempuan Yairus. Mereka juga berada dekat Yesus di Taman Getsemani. Kasih Kristus memotivasi Yohanes dan menjadi tema utama tulisan-tulisannya. Kita jelas melihat ini dalam 1 Yohanes. Lihatlah, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapak kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, kebesaran kasih Allah dan panggilan kita untuk mengasihi sesama sebagai tanggapannya menjadi tema utama 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan ayat 21. Bagaimana saya dapat menjadi anak Allah, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, tertulis di Yohanes 1 ayat 12. Anda harus dilahirkan kembali ketika dikunjungi oleh Nicodemus, tokoh agama Yahudi terkemuka, Yesus tidak segera menjamin dia masuk surga. Sebaliknya Yesus mengatakan, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ketika seseorang dilahirkan, dia mewarisi natur dosa yang bersumber dari ketidaktaatan Adam di Taman Eden. Tidak pernah ada yang mengajarkan seorang anak bagaimana berdosa. Namun secara alamiah dia mengikuti keinginannya yang salah dan menghasilkan dosa-dosa seperti berbohong, mencuri, dan membenci. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Sama seperti mereka yang lain. Jelas Paulus di Efesus 2 ayat 1-3. Sebagai anak-anak yang berdosa, ia pantas untuk terpisah dari Allah di dalam neraka. Syukurlah penjelasan bagian Alkitab ini berlanjut. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Bagaimana seseorang bisa dihidupkan kembali sebagai anak Allah? Ia harus menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Menerima Yesus, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bagian ini dengan jelas menegaskan bagaimana seseorang dapat menjadi anak Allah. Kita harus menerima Yesus dengan percaya kepadanya. Apakah yang harus kita percayai mengenai Yesus? Pertama-tama, kita harus mengakui bahwa Yesus adalah Allah putera yang telah menjadi manusia, dilahirkan oleh anak darah Maria melalui kuasa roh kudus, sehingga Yesus tidak mewarisi natur dosa Adam, karena itu dia dirujuk Paulus sebagai Adam yang kedua. Kalau ketidaktaatan Adam membawa kutukan dosa ke dalam dunia, kehidupan Kristus yang sempurna menebus kehidupan manusia yang berdosa, respon manusia hanyalah bisa bertobat, berbalik dari dosa, dan percaya pada kehidupannya yang sempurna untuk memurnikan dirinya. Kedua, kita harus beriman kepada Yesus sebagai juru selamat. Rencana Allah adalah mengorbankan anaknya yang sempurna di atas salib untuk membayar hukuman yang manusia pantas peroleh karena dosanya. Bagi yang menerima dia, kematian Kristus membebaskan mereka dari hukuman dan kuasa dosa. Akhirnya, kita harus mengikuti Yesus sebagai Allah. Setelah membangkitkan Kristus sebagai pemenang atas dosa dan kematian, Allah memberinya segala kuasa. Yesus akan memimpin semua manusia yang percaya kepadanya, sebaliknya dia akan menghakimi semua yang menolaknya. Melalui anugerah Allah yang menggerakkan seseorang menuju pertobatan sejati dan iman kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, Ia akan dilahirkan kembali dari surga sebagai anak Allah. Hanya mereka yang percaya pada Yesus bukan hanya sekedar mengetahui tentang dia, namun bersandar penuh padanya untuk keselamatan, tunduk kepadanya sebagai raja, dan mengasihinya sebagai harta yang paling berharga yang akan menjadi anak Allah. Menjadi anak Allah, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Sama halnya manusia tidak berperan apa-apa dalam kelahirannya, kita juga tidak dapat berperan apa-apa dalam kelahiran kita dari surga sebagai keluarga Allah dengan berbuat baik atau beriman dengan kemampuan diri sendiri. Sebagai mana dinyatakan oleh ayat-ayat di atas, Allah adalah yang memberi kuasa berdasarkan kemurahannya. Lihatlah, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapak kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, oleh karena itu anak Allah hanya membanggakan Allah. Seorang anak bertumbuh besar semakin hari pasti semakin mirip orang tuanya, demikian pula Allah menghendaki anak-anaknya menjadi makin serupa dengan Yesus Kristus. Sekalipun ia baru akan menjadi sempurna hanya ketika berada di surga, anak Allah tidak akan terus-menerus hidup dalam dosa dan tidak menyesalinya. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu, setiap orang yang lahir dari Allah, tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, tidak berasal dari Allah, demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jangan salah tangkap, seorang anak Allah tidak dibuang, karena berbuat dosa, namun seseorang yang membiasakan diri berdosa, terus-menerus menikmati dosa tanpa memedulikan Yesus dan firmanya, menunjukkan bahwa dia tidak pernah betul-betul terlahir kembali. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Di sisi lain, anak-anak Allah tidak akan menikmati kesenangan dosa tapi selalu mau mengenal, mengasihi dan memuliakan bapam mereka. Hak sebagai anak Allah tidaklah ternilai. Sebagai anak Allah kita dianggap sebagai bagian dari keluarganya, atau gereja, dijanjikan rumah di surga, dan diberi hak untuk menghampiri Allah sebagai bapak dalam doa. Sambutlah panggilan Allah untuk menyesali dosa dan percaya kepada Kristus. Jadilah anak Allah hari ini juga. Mengasihi dengan perbuatan dalam kebenaran, 1 Yohanes 3 ayat 18 berkata, Anak-anakku, Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mengasihi itu pasti sudah pernah kita lakukan. Persoalannya apakah kasih itu kita lakukan dalam kebenaran atau tidak. Yohanes mengajak kita untuk mengasihi dengan perbuatan dalam kebenaran. Yohanes mendorong kita agar mengasihi dengan tindakan, bukan dengan perkataan saja. Ucapan bibir itu sangat tidak akan berfaedah apabila tidak disertai dengan bukti atau action. Kasih itu perlu tindakan nyata dan kerelaan untuk berkorban, bukan hanya lip service. Karena itu penting sekali bagi kita untuk memahami betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Rasul Paulus pun berdoa, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Mengapa kita harus mengasihi dengan tindakan? Karena Bapak mengasihi kita juga melalui tindakan nyata yaitu, mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak mengasihi kita dengan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi, maksudnya adalah mengasihi dengan melakukan sebuah perbuatan yang bersumber dari kebenaran Allah, sebab zaman ini banyak orang mengasihi dengan perbuatan yang tidak benar, misalkan membenarkan sebuah perkara yang jelas-jelas salah hanya karena orang yang dikasihi itu adalah kerabat atau sahabat terdekat. Pertanyaannya ialah bagaimana caranya mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran dimaksud. Tentu banyak caranya, namun menurut surat 1 Yohanes ini mengasihi sesama dengan perbuatan dan dalam kebenaran berarti rela berkorban bagi sesama, sama seperti Yesus telah menyerahkan nyawanya untuk manusia. Dalam kaitan dengan pengorbanan ini Yohanes tidak meminta kita untuk harus selalu menyerahkan nyawa bagi sesama seperti yang dilakukan oleh Yesus. Pengorbanan seperti itu memang kadang-kadang terjadi, Namun inti dari pesan tulisan Yohanes tentang mengasihi atau pengorbanan ini adalah kesediaan untuk menyerahkan apa yang mempunyai nilai bagi kehidupan kita sendiri. Untuk memperkaya, menolong orang lain, pengorbanan seperti ini sangat penting, sebab di sekitar kita masih banyak orang yang hidup dalam kekurangan atau kemiskinan, hidup dalam berbagai keterbatasan, hidup dalam penderitaan. Benar bahwa Presiden Jokowi sudah datang ke Nias, malah tidur satu malam di daerah kita, Namun hal itu tidak otomatis mengakhiri semua penderitaan, kekurangan, atau kemiskinan masyarakat kita. Oleh sebab itu, harus ada upaya untuk menolong mereka, menunjukkan kepekaan dan kepedulian kita terhadap sesama, tentu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mengasihi sesama dengan menolong orang-orang yang memang membutuhkan uluran tangan kita, tentu membutuhkan kerelaan untuk berkorban, yaitu kesediaan untuk menyerahkan apa yang mempunyai nilai bagi kehidupan kita sendiri, untuk memperkaya, menolong, orang lain. Tentu ini cukup berat atau sulit, Menolong orang lain sebagai wujud kepekaan dan kepedulian kita kepada mereka mungkin sudah biasa kita lakukan, apalagi dalam tradisi atau budaya kekeluargaan kita. Setiap saat pun kita menolong sesama, terutama bantuan sosial kalau ada peristiwa duka cita misalnya. Pertolongan yang biasa kita lakukan ini patut dihargai, Namun menurut surat 1 Yohanes ini pertolongan atau kepedulian kita seharusnya jauh melebihi kebiasaan kita selama ini. Teks ini menuntut kita untuk melakukan hal yang lebih hebat lagi, yaitu memberikan yang terbaik yang kita miliki atau yang selama ini berharga bagi kita demi menolong orang lain. Ini bukan masalah besar, kecil atau mahal, murah atau mewah, sederhana, tetapi perihal yang terbaik atau yang berharga yang kita miliki selama ini. Bentuknya bisa barang, jasa, atau apapun yang berharga yang kita miliki, dan sekarang kita memberikan itu untuk menolong sesama kita. Kasih seperti inilah yang dimaksud oleh Yohanes, kasih yang terungkap lewat perkataan atau lidah dan terwujud dalam bentuk kepedulian atau pertolongan kepada sesama yang membutuhkan. Dengan perbuatan kasih itu, menurut Yohanes, maka kita dapat memastikan bahwa kita adalah pengikut Kristus yang hidup dalam kebenaran Allah, dan kebenaran itulah yang memberi harapan bagi kita bahwa Allah sendiri sangat memahami keberdosaan kita yang karena dosa itu hati kita menuduh, mengutuki, kita dan berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Artinya, pengorbanan yang kita lakukan didasarkan atas pengorbanan Kristus dalam kehidupan kita, dan pengorbanan itu kemudian sangat menolong diri kita sendiri untuk menjadi tenang menjalani kehidupan, bahkan tenang datang kepada Tuhan Allah kita, karena itu, buktikanlah kasih kita dengan perbuatan kita yang benar dihadapan Tuhan. Jika kita mengaku dosa, maka Tuhan mengampuni dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau kita membaca ayat ini tanpa kita tahu latar belakangnya, maka ayat ini akan memberikan pengertian seperti ini, Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah akan mengampuni segala dosa kita, Bukan hanya itu tetapi Allah akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sebaliknya, jika kita tidak mengaku dosa kita, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Allah tidak akan mengampuni dosa kita dan Allah tidak akan menyucikan kita dari segala kejahatan kita, Sehingga banyak orang yang berpikir begini, Kalau saya berbuat dosa maka saya menjadi orang berdosa, Saya harus mengaku dosa supaya saya menjadi orang benar. Kalau saya berbuat dosa maka saya menjadi orang berdosa, Saya harus mengaku dosa supaya saya disucikan dari segala yang jahat. Dengan kata lain ada sesuatu yang harus kita lakukan, Supaya dosa kita diampuni, Supaya kita disucikan, Supaya kita dibenarkan. Padahal Alkitab telah mengatakan bahwa kebenaran kita adalah pemberian untuk selama-lamanya, Selama kita ada di dalam Yesus. Selama kita ada di dalam Yesus kita tidak bisa kehilangan kebenaran yang kita miliki. Jadi, saat Yohanes menulis ayat ini, Sesungguhnya ayat ini ditujukan untuk mereka yang bukan orang percaya. Tetapi argumentasi yang terjadi adalah ayat ini untuk orang percaya. Kalau ayat ini untuk orang percaya apa hasilnya, Akan banyak di antara kita yang hanya menyadari dosa kita. Ketika kita menyadari dosa kita, Kita mengaku dosa. Bukan hanya demikian. Tetapi kalau kita percaya ayat ini untuk orang percaya, Maka kita akan memiliki hubungan dengan Tuhan yang putus sambung. Ketika kita berbuat dosa, Maka kita berpikir kita putus hubungan dengan Tuhan. Ketika kita mengaku dosa, Maka kita berpikir kita memiliki hubungan kembali dengan Tuhan. Putus sambung. Putus sambung. Ini tidak benar. Semua dosa kita, Dulu, Sekarang, Dan yang akan datang sudah diampuni. Nas hari ini sebenarnya ditujukan kepada orang yang bukan orang percaya. Kalau kita perhatikan semua surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Dan lain-lain, Biasanya dimulai dengan kalimat dari Paulus kepada jemaat Allah di Roma, Dari Paulus kepada jemaat Allah di Korintus, Dari Paulus kepada jemaat di Galatia, Dan seterusnya. Ditujukan kepada jemaat, Artinya ditujukan kepada orang percaya, Kepada orang Kristen. Tetapi waktu Yohanes menulis suratnya, Yohanes tidak memulai dengan kalimat seperti yang ditulis Paulus. Tetapi Yohanes memulai suratnya seperti ini, 1 Yohanes 1 ayat 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, Yang telah kami dengar, Yang telah kami lihat dengan mata kami, Yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Kalau kita pelajari latar belakang surat Yohanes, Yohanes menulis surat yang pertama ayat yang pertama ditujukan kepada satu kelompok orang yang saat itu dinamakan aliran genostik. Genostik artinya pengetahuan, Atau knowledge, Keselamatan melalui ilmu pengetahuan. Aliran genostik ini saat itu lahir di kalangan orang-orang Yahudi yang menyembah berhala. Mereka percaya kepada benda-benda, Mereka percaya bahwa segala sesuatu yang bisa mereka sentuh, Segala sesuatu yang bisa mereka rasakan adalah jahat. Jadi mereka sangat bermasalah, Mereka bisa mengajarkan kita untuk membenci tubuh kita. Itu sebabnya karena Yesus datang ke dalam dunia sebagai manusia, Mereka tidak setuju. Mereka mengatakan Yesus tidak datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Jadi ketika Yohanes menulis suratnya yang pertama ayat pertama, Yohanes menulis, Apa yang kami dengar? Apa yang kami lihat? Apa yang kami saksikan dan apa yang telah kami rabat tentang firman hidup, Yaitu Yesus? Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Dengan kata lain Yohanes menulis ayat ini untuk melawan orang-orang genostik, Yesus datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Kami melihat, Kami saksinya, Kami rabat, Kami berjabat tangan, Dan lain-lain. Lebih jelas lagi di ayat yang ketiga, Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, Kami beritakan kepada kamu juga, Supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapak dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Jadi disini sangat jelas sekali Yohanes menulis ayat ini kepada orang yang bukan orang percaya. Yohanes memberitakan tentang Yesus, Supaya mereka diselamatkan dan supaya mereka beroleh persekutuan dengan Bapak dan Yesus. Pada pasal yang kedua, Kalau kita perhatikan Yohanes baru menulis untuk orang percaya. Karena pasal dua kalimatnya dimulai dengan, Anakan aku, Anakan aku menunjukkan orang percaya. Jadi sekali lagi Yohanes menulis 1 Yohanes 1 ayat 9, Ditujukan kepada mereka yang bukan orang percaya. Banyak orang yang memberikan ilustrasi yang salah. Kalau anak berbuat sesuatu yang salah, Maka Bapak tidak mau berbicara sama anaknya. Ini yang mereka ajarkan. Sampai anaknya meminta maaf kepada Bapaknya, Baru Bapaknya mau berbicara lagi dengan anaknya. Mereka mengajarkan bahwa ini gambaran yang terjadi ketika kita berbuat dosa. Ketika kita berbuat dosa, Maka Allah tidak bisa bersekutu dengan kita. Sampai kita mengaku dosa kita, Seperti seorang Bapak dengan seorang anak. Kalau anak salah, Bapak tidak mau ngomong. Maka ini adalah Bapak yang jahat. Kalau anak kita berbuat salah, Inilah saatnya kita berbicara dengan dia. Inilah saatnya kita duduk dan berbicara kepada anak kita, Menasehati dan mengajar apa yang benar dan harus dilakukannya. Jika kalau kita berpikir bahwa setiap kali kita berbuat salah, Tuhan tidak mau bersekutu dengan kita. Sampai saatnya kita meminta maaf baru Tuhan mau bersekutu lagi dengan kita. Maka ini adalah gambaran yang salah tentang Bapak di sorga. Dan banyak orang yang berpikir kalau orang sering menyadari dan mengakui dosa, Maka hidupnya semakin kudus, salah. Semakin mereka menyadari dosa, Maka mereka semakin berbuat dosa. Semakin mereka berbuat dosa, Mereka semakin menyadari mereka orang berdosa. Semakin mereka menyadari mereka orang berdosa, Mereka semakin berbuat dosa. Sebenarnya semakin kita menyadari berdosa, Maka berhentilah agar anugerah keselamatan yang kita peroleh terpelihara dengan baik. Kita diselamatkan karena anugerah Tuhan bukan karena usaha kita meminta pengampunan dosa kepada Tuhan. Namun sebagai orang yang telah dianugerahi keselamatan, Kita pun harus menyadari diri agar tidak melakukan dosa lagi. Karena itu, pengakuan dosa kita bukanlah agar kita beroleh keselamatan, Melainkan sebagai buah keselamatan yang kita peroleh, Maka kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Sering ada ungkapan bahwa dari buahnya lah suatu pohon akan terlihat dengan jelas. Memang sebagian besar pohon dapat kita kenal walaupun belum berbuah. Namun apakah pohon itu baik atau buruk, Sehat atau berpenyakit, Manis atau asam, Itu semua akan terlihat dari kualitas buahnya. Demikian juga kehidupan manusia, Iman, Percaya itu akan terlihat dari perilaku kehidupannya. Karena iman bukan hanya sekedar lip service, Dan percaya bukan hanya sekedar kata-kata. Percaya dan mengasihi, Adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, Karena wujud dari kepercayaan itu adalah mengasihi. Percaya adalah sebuah kata kerja yang harus dikerjakan, Yang harus dihidupi. 1 Yohanes 3 ayat 23 ini berkata, Dan inilah perintah. Perintah yang pertama yaitu percaya, Percaya akan Kristus, Dengan makna, Percaya akan semua yang sudah diajarkan oleh Kristus, Percaya saja tidak cukup, Tetapi rasa percaya itu harus dibuktikan, Dinyatakan di dalam kehidupan sehari-hari, Yesus menyimpulkan hukum kasih ke dalam dua bagian, Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, Dan juga mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Melalui firman Tuhan ini, Ingin mengubah kehidupan kita, Secara khusus orang-orang percaya. Bahwa di dalam rasa percayanya, Iman haruslah diwujud nyatakan dengan kasih. Mengasihi tidak cukup hanya mengatakan, Aku mengasihimu, Aku menyanyangimu, Tetapi mengasihi, Menuntun rasa batin kita yang paling dalam, Empati dan simpati kita melihat orang-orang di sekitar kita, Mengasihi sesama menjadi perintah yang mutlak bagi orang-orang yang percaya, Dan percaya menjadi perintah yang mutlak bagi orang yang sudah mengenal Kristus, Sehingga percaya dan mengasihi tidak dapat dipisahkan dari hidup orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa artinya menjadi orang Kristen yang lahir kembali? Bagian Alkitab yang sering dipakai untuk menjawab pertanyaan ini bisa ditemukan di Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Dalam perikop itu tercatat dialog antara Yesus Kristus dengan Nikodemus, Toko farisi terkemuka dan anggota Sanhedrin, Penguasa orang Yahudi, Nikodemus datang menemui Yesus malam-malam karena memiliki pertanyaan yang mau ditanyakannya kepada Yesus. Dalam dialog itu, Yesus berkata kepada Nikodemus, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, Ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan? Kalau ia sudah tua, Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Tanya Nikodemus. Yesus menjawab, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, Ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging, adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh, adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Kata, dilahirkan kembali secara rohani diartikan sebagai lahir dari atas. Nikodemus memiliki kebutuhan yang nyata, Dia memerlukan perubahan hati, Suatu transformasi rohani, Lahir baru, Lahir kembali, Adalah tindakan Allah yang disediakan bagi orang percaya sehingga memungkinkan mereka hidup kekal. Dalam Yohanes 1 ayat 12-13 diindikasikan bahwa, Lahir kembali, juga berarti, menjadi anak-anak Allah, Melalui iman kepada Yesus Kristus. Secara logika muncul pertanyaan, Mengapa seseorang perlu dilahirkan kembali? Rasul Paulus dalam Efesus 2 ayat 1 mengatakan, Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu, Kepada jemaat di Roma. Dalam Roma 3 ayat 23, Ia menuliskan, Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi, orang perlu dilahirkan kembali supaya dosa-dosa mereka diampuni dan bisa terkoneksi kembali dengan Allah. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Efesus 2 ayat 8-9 menjelaskan, Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, Itu bukan hasil usahamu, Tetapi pemberian Allah, Itu bukan hasil pekerjaanmu, Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ketika orang diselamatkan, Ia dilahirkan kembali, Diperbaharui secara rohani, Dan sekarang ia juga menjadi anak Allah karena sudah dilahirkan kembali. Percaya Yesus Kristus, Bahwa dia yang telah membayar hukuman dosa ketika dia mati di kayu salib, Adalah arti dari lahir kembali secara rohani. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17a ditegaskan, Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, Ia adalah ciptaan baru. Jika Anda belum pernah percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, Maukah Anda menerima gerakan roh kudus yang berbicara dalam hati Anda? Anda perlu dilahirkan kembali. Maukah Anda mengucapkan doa pertobatan dan menjadi ciptaan baru di dalam Kristus hari ini? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, Yaitu mereka yang percaya dalam namanya, Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, Melainkan dari Allah, Tertulis di Yohanes 1 ayat 12. Jika Anda bersedia menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan dilahirkan kembali, Di sini ada sebuah contoh doa, Ingat, Sekedar mengucapkan doa ini atau doa-doa lainnya tidak akan menyelamatkan Anda. Doa ini hanyalah sebuah cara untuk mengungkapkan iman Anda kepada Allah dan ungkapan terima kasih kepadanya atas keselamatan yang dia telah sediakan untuk Anda. Hanya percaya kepada Kristus yang dapat menyelamatkan Anda dari kebinasaan. Bapak di surga, Saya tahu saya telah berdosa terhadap Engkau dan saya pantas dihukum. Namun Yesus Kristus telah menanggung hukuman yang sepantasnya saya tanggung sehingga dengan beriman kepadanya saya dapat diampuni. Saya bertobat dari dosa-dosa saya dan percaya kepadamu untuk menerima keselamatan. Terima kasih untuk anugerah dan pengampunanmu yang ajaib, karunia hidup kekal. Amin. Apakah Anda membuat keputusan untuk menerima Kristus karena apa yang Anda baca di sini? Jika demikian, klik pada tombol Saya telah menerima Kristus pada hari ini, di bawah. Doa syafaat, ya Tuhan, aku mau hidup di dalam setiap firmanmu. Aku mau hidup di dalam kepercayaan kepadamu dan di dalam kasih. Amin. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Terima kasih, Bapak, karena telah menjadi Bapakku. Tolonglah aku untuk hidup sebagai anakmu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Terima kasih, Bapak, karena telah menerima Kristus. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi, Bapak, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah engkau berikan kembali bagi kami. Bapak surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihimu, bukan karena kami pantas atau layak. Namun karena kasih karuniamu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak dihadapanmu, hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tanganmu. Biarkanlah kami bisa memuliakanmu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan, menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari roh kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.